Intro scientists jadi hari ini di pantai lagi tapi versi bisa di nih ya bisa di jalanin, karena kemarin kan nggak bisa nah, uniknya di pantai ini ini pantai nih nah ini aliran sungai jadi dia ada pertemuan ya disini nah Dan kalau kalian gak mau main air asin ya Kalian tinggal nyebrangnya dikit-dikit ke sini nih Main air sungai Sungainya sebenernya jernih ya Coba karena memang pasir disini tuh pasir hitam guys Bukan pasir putih Jadi memang warna airnya juga jadi hitam gitu Cuma bersih kok, gak bau Terus juga dingin Kalau sungai yang gak bersih kan dia berbau ya Terus juga pasti airnya tuh udah mulai suhu-suhu ruang Nah ini airnya masih dingin banget Dia tuh asalnya dari sana tuh guys Kelihatan gak sih, gak keliatan ya Ya pokoknya asalnya dari sana lah Ini dulu waktu gue kecil Cuman sepetak aja Sekarang udah segede gini Dulu padahal gue kecil tuh cuman sepetak anjir Cuman buat main anak bocah doang Anak kecil doang Sekarang gede banget ya Udah terkikis, parah banget Wih, asik deh Namanya tuh pantai Tegal Besar Tapi yang di jalur evakuasinya guys Jadi kalau kalian ke Kelungkung ya Kedekat rumah gue Ya kalian boleh main kesini Soalnya asik banget tuh Laut Kalau kalian abis mandi laut ya Pengen ngebilas Gak usah jauh-jauh nih Langsung dikasih air bilasan Banyak banget nih Tinggal ngebilas badan doang Kalau disini ombaknya gila banget sih Jadi ya Kalian jangan ke tengah-tengah aja sih Gue gak berani juga ke tengah-tengah Tuh liat ya Gila sampe bercampur cuy Dia bercampur ke sungai Parah banget ya Akhirnya jadi air tayau cuy Taki ombaknya gede banget Garis pantai itu bukan disana ya Garis pantai itu disini nih Ini garis pantai Yaudah jadi gitu aja ya Nanti kita bakal ke next spot lagi Oke Jadi hari ini udah hari ketiga Ini ada di Pura Kental Gumi ya Nah ini ada guongnya juga di belakang Jadi memang agak berisik Tapi ya puranya bagus gitu Nah ini upacaranya tuh lanjutan Dari upacara Ngaben yang kemarin ya Jadi nanti puncaknya itu Bakal di acara ngerorans Tapi ya kita ikutin dulu ya Langkahnya Banyak banget saudara-saudara yang ikut Nah ini puranya gede banget sih guys Wow Gede banget ya Yaudah gitu aja Nanti kita bakal ketemu di sesi acara selanjutnya guys Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke jadi kemarin udah setelah Ngaben ya Ini kita mau nyiapin upacaranya untuk ngerorans Jadi kemarin kita sempat sembahyang juga di Pura Kental Gumi ya Yang di deket rumah gua Itu kita ngambil daun pohon beringin Dan daun pohon beringinnya itu Dibuat menyerupai badan manusia guys gitu Nah ini ada juga ada beberapa persembahannya Kalian bisa lihat disini ya Ada beberapa banten Itu lumayan banyak Dan ini kita siapin semua Agar bisa melakukan upacara ngerorans itu dengan Baik dan benar ya Tapi kalau kalian yang ada yang lebih ngerti Boleh koreksi gua Nah sedangkan yang ini tuh pagi-pagi Ini ada upacara namanya potong gigi Potong gigi itu untuk menaklukkan hawa nafsu guys Nah yang ini Itu abu yang kemarin telah dibakar di Ngaben Itu ditumbuk Nah nanti kita bakal buang abunya itu ke laut guys Itu yang dinamakan ngeroras Gitu nih jadi ada beberapa dari orang-orang yang meninggal itu ditumbuk abunya Terus kita ke pantai Dan disini kita bakal menghanyutkan abu yang udah telah kita tumbuk itu Gitu Nah ini di lautnya ya Lautnya gua lupa namanya cuma Gua Lawah Nah itu nama lautnya adalah Gua Lawah Dan ya ini lagi di prosesnya Tadi sebenernya gua pengen ikut pake perahu Cuma kayaknya gak boleh ya Karena ombaknya juga lumayan tinggi sih guys Gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati oke ini gue lagi bawa ya untuk abunya jadi pengen gue kasih ke saudara gue yang ada di perahu ini ya lumayan capek ya karena banyak banget prosesinya mungkin hampir 3-4 hari ya dan lumayan mengurah stamina juga sih jadi ya gue pengen banget naik perahunya sebenernya untuk gue videoin juga tapi kayaknya gak bisa ya agak serem juga jadi ya gue putusin gue gak naik lah ya obaknya gede banget guys anginnya apalagi itu anginnya gede banget cuy marah nah ini tinggal dianjutin aja atau di kalau bahasa barinya di larung kali ya di larung ke laut wih enak banget sih anginnya parah guys adem banget gue kalau misalkan di Bali ya bisa ke pantai tiap hari gue ke pantai tiap hari sih ini jadi istri gue yang ngerekamin ya wih enak banget coy anginnya lumayan lumayan chaos sih karena ada beberapa keluarga juga gak cuman keluarga gue doang yang ikut processing rora sini mungkin ada 4-6 orang yang ikut gitu nah ini waktu mau naik ke kapalnya ya sebenernya seharusnya bisa untuk 6 orang tapi katanya perwakilannya aja jadi mungkin cuman 2 orang jadi 1 orang itu megang 3 abu gitu guys jadi ya gue gak bisa naik juga gitu kan karena kapasitas kapalnya kecil gitu oke kita tinggal nunggu aja sih nah udah selesai dan next lagi ya kita lihat untuk kapalnya bakal di jalanin gila omaknya tuh gede banget parah jadi tuh kayaknya depannya udah samudera deh ya gue gak tau sih kayaknya depannya udah samudera makanya anginnya bisa segede gitu guys kayak kalau pantai-pantai di Tangerang tuh gak segede itu sebenernya gitu ya kayak di Banten di Anjer gitu gak segede itu anginnya jadi gede banget anginnya parah woy ya nama pantainya pantai gua lawah dan ada pura gua lawah juga jadi destinasi wisata juga kalau kalian ke Bali pengen main boleh tuh ke pantai gua lawah dan ke pura gua lawahnya nah ini gua lawah itu lawah itu artinya adalah kelelawar ya guys ya jadi gua lawah itu adalah gua kelelawar nah ini ada anak gua sama saudara-saudaranya ya biasa bocil dan ini kita masuk ke puranya puranya tuh jadi gede banget dan apa ya ngomongnya bagus banget sih gue gak ngerti ya ini tapi bagus banget guys dari arsitekturnya terus juga dari tata tempat ya itu bagus banget kalian bisa liat ya disini ini gede banget terus juga kalau kalian turis dan main ke pura gua lawah ini kalian juga harus pakai namanya sentang guys gitu dan pakai cana panjang jangan pakai cana pendek ya gitu nah ini jadi sekalian gua liatin aja ya puranya tuh kayak gimana ini lo main rame tuh ya tadi yang saudara-saudara gua jadi ngumpul semua dan kita sembayang bersama di pura gua lawah guys gitu jadi kalian jangan kaget kalau saudara gua banyak itu saudara tuh udah saudara-saudara sampai saudara jauh gitu jadi memang sudah sangat banyak gitu dan itu gak cuman satu keluarga sih itu banyak ya oke kita udah mau nyampe tempat sembayangnya ya jadi kalian jangan kaget bang di tempat ibadah kok ada anjingnya jadi kalau di agama gua sih sebenarnya gak terlalu masalah ya gitu nah ini yang gua bilang gua kelawar jadi itu dalam gua ini ya itu isinya kelawar semua guys jadi kalau kalian liat itu beribu gak tau beratus-ratus ribu kelawar kayak disitu parah banyak banget tapi itu unik banget sih tuh ya itu pada keluar-keluar jadi kalau ada berisik tuh keluar-keluar ya eh ada bocil jadi bakal keluar-keluar gitu loh tuh ya jadi hari ini gua ada di pasar senggol di anyer ya bareng istri ibu sama bapak yang sudah di depan disini banyak lumayan banyak sih guys makanannya ya kalau kalian pengen makan itu babi guling banyak banget ya ini kayak kalau di tanggerang apa ya pasang lama lah ya tapi versi lebih gak panas kalau di tanggerang terlalu sesak sih jadi panas banyak banget guys makanannya nanti gua bakal cobain yang kalau babi guling udah pasti gua makan lah ya wah ini boci liat balon ternyata ini lumayan banyak sih kata istri gua sih yang desak Anom ini enak deh ntar kita bakal liat lah ya ini banyak banget tapi memang makanan-makanan comfort food sih bukan makanan-makanan aneh banget gitu dan ya bagusnya gitu ya comfort food soalnya wih ada siobak juga tuh kalian udah pernah makan siobak loh oke ini gua udah di alun-alun janjar ya dan disini gua bakal makan nasi babi guling budesak nyoman guys ya kita bakal cobain babi gulingnya budesak nyoman ini lumayan ya gila kayaknya enak banget dan banyak banget orang yang beli sih lumayan ngantri dan itu kalian bisa liat ya babi gulingnya iya untuk temen-temen yang muslim bisa di skip aja abis itu mantep banget ya biasanya sih sama kuah sama kulit nah ini ya itu kuah kulit dan ya rasanya menurut gua kulitnya enak sih terus kalau masalah kayak lawarnya atau dagingnya menurut gua standar aja cuma kulitnya dia enak banget guys gua kasih rating 8 sih ini ya kita wih itu enak yang gorengannya juga enak tuh ya daging gorengnya tuh enak banget daging gorengnya 10x10 tuh gila enak banget itu daging gorengnya 10x10 untuk usus darahnya menurut gua ya standar aja sih itu dagingnya lemaknya ya terus ada kerupuk kulit babi juga standar juga dan kulit babinya menurut gua yang enak sih jadi gorengan sama kulit babinya tuh enak banget guys pokok 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 iya merknya pokok artinya apa artinya gak tau iya apa 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 2 3 2 3 3 2 4 4 Terima kasih telah menonton!